Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Di konten kita kali ini kita akan membahas mengenai haters Apa itu haters? Macam-macam haters? Lalu bagaimana cara menangani haters? Dan juga apa hukuman bagi para haters? Baik, di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu tapi sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai apa yang beredar pada saat sekarang ini jadi kalau kita buka-buka medsos ada facebook, instagram twitter, youtube nah disitu banyak beredar berita-berita hoaks mengenai corona banyak yang menyebutkan kalau corona itu konspirasi lah, corona itu kebohongan lah, corona itu ladang bisnis bagi para tenaga kesehatan terus sakitnya lain dibilang covid semuanya dan yang paling kejam dibilang dikatakan bahwa pemerintah memberikan kita uang sebesar 215 juta rupiah untuk setiap pasien covid jadi saat ini banyak beredar berita-berita hoaks yang tidak benar maka dari itu dalam konten kita kali ini kita akan meluruskan mengenai hal itu jadi mengenai haters dan kebetulan kita hari ini sudah kedatangan seorang tamu ya di samping kita ada dokter dokter muji iswanti SHMH SPKK MKS ya beliau itu adalah senior saya beliau lahir di Makassar tanggal 1 Agustus 1980 dari riwayat kuliahnya dan pekerjaannya beliau adalah S1 Fakultas Kedokteran UMI dan juga S1 Fakultas Kedokteran Hukum UNHAS beliau juga melanjutkan pendidikan S2 Master Hukum di Fakultas Hukum UNHAS lalu S2 Master Kesehatan FK UNHAS dan S3 Dokter Fakultas Hukum UNHAS selain itu juga beliau adalah spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin di Fakultas Kedokteran UNHAS dan yang paling keren beliau adalah konsultan mediator Mahkamah Agung Republik Indonesia nah maka dari itu beliau kami undang dalam konten kali ini untuk membahas mengenai haters karena selain beliau bertugas sebagai tenaga kesehatan beliau juga adalah seorang ahli hukum nah buat anda yang bercita-cita menjadi haters hati-hati karena kalau dulu orang mengatakan mulutmu harimaumu sekarang tidak seperti itu jadi sekarang adalah jempolmu adalah harimaumu ya selamat siang eh selamat sore dokter Muji sore apa kabar itu dok Alhamdulillah baik ya terima kasih dok di atas kesempatannya di sore hari ini kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat jadi banyak sekali nih yang kita baca yang bikin resah terutama buat tenaga kesehatan jadi kita Tommy sudah kerja capek di rumah sakit mau pulang ke rumah tidak bisa terus takut kita menularkan kepada keluarga jasa hati terus belum juga dibayar jasa hati terus ditambah lagi hujatan kodong dari masyarakat seputar berita-berita yang belum tepat maka dari itu dalam konten ini kita akan meluruskan baik dok membahas mengenai haters dok nih kira-kira ciri khas masyarakat kita ini dok bagaimana sekarang ini terima kasih dokter Helmy sudah diajak untuk kita sharing sore ini tentu saja untuk meluruskan berbagai anggapan-anggapan dari para haters yang mau kita bilang tidak bertanggung jawab sedangkan orangnya ada jadi haters dimana terus sebenarnya haters sudah lama sudah ada di ujaran kebencian yang diberikan oleh orang digemparkan oleh semuanya tapi berbeda-beda nah ini semakin hari semakin keren karena dia kita ini sudah jaman milenial dimana semua informasi itu cepat sekali tersebar dalam hitungan detik saja sudah tersebar yang kedua sekarang manusia manusia informasi 80% waktunya itu adalah di sosmed tidak lagi langsung apalagi sekarang di masa pandemi covid kita lebih banyak di rumah jadi pegang hp semua dok lebih sering di rumah oleh karena itu memang haters lagi sekarang lagi hot-hotnya lagi keren dia lagi naik ratingnya karena kesempatan mereka melepaskan apa yang mereka mau lepaskan di sosial media dimana ada masyarakat yang menerimanya positif ada yang menerimanya negatif bahkan menjadikannya sumbu kompor untuk memperberat keadaan padahal sebenarnya tidak demikian sekarang sudah era era cyber semua dunia maya terus tidak ada lagi batasan yang ada sekarang adalah batasan teknologi jadi betul-betul semuanya berdasarkan teknologi yang orang sepintas saja percaya untuk tentang haters itu sebenarnya kita bisa bagi dua contoh maksudnya hatersnya mau ke positif atau ke negatif sebelumnya dok apakah itu haters 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 itu kalau carinya di kamus bahasa Indonesia sebenarnya haters tidak ada karena kalau di bahasa harusnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu adalah pembenci jadi dia memang sukanya menguraikan kebencian dengan kata-kata di sosial media yang sekarang ini namun ada juga beberapa pendapat bahwa haters itu belum tentu betul-betul dia membenci siapa tahu ungkapan perhatian yang diungkapkan dengan kata-kata saja kebencian tapi itu perhatian bisa jadi juga kasih sayang sebenarnya kasih sayang terselubung jadi dia mengkritik entah itu sifatnya membangun bayaran atau politik kita enggak tahu karena beda-beda indikasi mereka untuk melakukan ungkapan-ungkapan sebagai haters itu kita akan bagi-bagi lagi sebentar macam-macam hatersnya dok iya begitu terus kenapa itu dok ada haters kenapa bagaimana itu asal mulanya kenapa itu zaman dulu kan belum ada hp kayak aman-aman tenang kita rasa baca berita nonton televisi nasional aman-aman kenapa itu kira-kira bisa ada haters nah haters karena ini haters sudah pernah sudah lama ada cuman belum terlalu berkembang karena dulu masih kita pakai handphone pakai pager dulu biasanya kalau di jaman-jaman politik biasanya kita katakan black campaign black campaign itu sebenarnya haters cuman dulu itu masih berupa lisan sekarang semua tersalurkan semua ungkapan orang-orang mau benci mau suka mau tidak suka semuanya bisa lewat sosmed ada sekarang sarana yang sangat bagus dengan cuman bermodalkan pulsa bisa disebarkan apapun yang dia ingin katakan nah ada juga orang yang terlalu kreatif sehingga mungkin tiap menit dia upload apapun di sosmed dia marah dia upload dia senang dia upload nah haters ini juga kadang-kadang terlalu kreatif dia kadang-kadang yang saya katakan tadi ada juga haters yang ada ungkapan perhatian kepada seseorang mengungkapkan kebencian tapi itu saya rasa bentuk perhatian karena kamu perhatikan saya dibandingkan orang-orang yang lain kalau mau meng-hater saya karena sekarang ini sebelum haters kepada tenaga kesehatan ataupun pada pemerintah contohnya dulunya itu kan selebritis yang paling sering adalah haters selebritis jadi itu kalau di selebritis sudah biasa dan sudah sering sehingga mereka ada juga yang kebal ada juga yang masih terbau untuk melaporkan ya itu nanti kita bicarakan untuk laporan-laporan itu jadi terlalu kreatif dong nih yang kedua itu kreatif terus yang berikutnya kenapa lagi bisa haters bisa jadi karena ada sesuatu dibalik ungkapan hatersnya itulah tadi bisa jadi karena unsur politik bisa jadi ada memang bahkan ada haters bayaran loh jadi dia seperti akun seperti akun fake yang memang seperti beberapa saya kebetulan di masyarakat tukung kesehatan saya juga pasti juga memiliki link ke polisian sehingga beberapa hari ini satu minggu inilah lagi gempar-gemparnya haters mengirimkan seperti tadi yang dokter Helmy katakan tentang pembayaran dokter yang tentang pembayaran tenaga kesehatan yang berlebihan lah lalu tentang penguburan yang kita sengaja untuk menjadikan pasien menjadi positif lah nah haters-haters itu semuanya kita sudah data sehingga semuanya akan kita proses melalui hukum namun setelah mereka tahu akan di di hukum hukum adalah namanya cluster minta maaf saya katakan bahwa kami sebagai tenaga kesehatan memaafkan tapi jalur hukum tetap kita jalankan kita negara hukum siap baik dok menarik dok ya tapi sebelum lebih dalam kita klasifikasikan dulu dok pasti itu ada klasifikasi yang itu mulai dari ringan sampai berat itu macam-macam haters apa saja itu dok yang anu haters kalau macam-macam haters yang seperti yang saya jelaskan itu ada yang silent haters ada haters yang tidak kelihatan jadi dia bisa saja contoh ya sekarang kan yang instagram facebook dan lain-lain silent haters itu biasanya dia malah membuka akun sendiri untuk hanya untuk melihat yang lain nah itu silent haters bisa jadi dia mengeluarkan ungkapan-ungkapannya atau contoh seperti saya dengan dokter Helmy saya dengan dokter Helmy love-love terus postingannya dokter Helmy tapi ternyata di sebelahnya itu saya melakukan yang sebaliknya contoh bisa ada silent haters ada yang memang haters yang memang sengaja untuk dibayar jadi ada dok ada beberapa orang yang mengklasifikasikan tapi secara garis besar seperti juga critical haters jadi betul-betul haters yang mengkritik sisa kita sendiri saja yang menerimanya apakah itu menjadi area untuk fight antara kita dengan haters atau kita biarkan saja itu nanti kita ulas lagi di pembahasan lalu ada I'm better jadi ada haters yang selalu ceritanya dok kalau bahasa Indonesia tidak mau dikalah tidak mau dikalah jadi contoh ditanggapi malah panjang panjang haters itu tidak selamanya orang yang tidak kita kenal kadang-kadang haters itu malah orang terdekat yang ada rasa iri di situ jadi contoh dia membeli mobil saya maunya membeli mobil yang lebih bagus saya sedang menyelesaikan studi di luar negeri oh itu tempat liburan saya nah itu beberapa kata-kata haters mau di atas kita jadi I'm a better jadi ada lagi beberapa yang lainnya macam-macam haters tersebut tapi semuanya tentu saja memiliki tujuan dok haters itu pasti memiliki tujuan apakah dia ingin eksis terus-terus dikatakan oh ini keren ini hatersnya kritis dan lain-lain tapi ya itu mesti dipikirkan ya karena haters ada undang-undang yang mengatur sehingga hati-hati karena kalau kita bablas juga ya siapa tahu kita ketemu di meja hukum nah terus kalau untuk kasus yang sekarang ini kita hadapi dokter itu menurut itu haters tipe apa? kalau sekarang hatersnya tipe kritik dok kritik? iya bukan silent karena dia betul-betul kita betul-betul dia terbuka di sosmed untuk menyebut nakas untuk menyebut ini untuk menyebut ini dok dia mengkritik tapi langsung dok tidak ada lagi silent bukan lagi bayaran karena kalau haters kadang-kadang juga saya katakan bahwa haters itu apa kita mesti bati-bati kalau bahasa Makassarnya bilang bati-bati enggak hati-hati karena jangan sampai dia selesai minum-minuman keras terus dia ngetik dokter muji kurang hajar dokter muji ini nah saya yang sensitif atau baperan marah kurang hajar ini dokter Helmy kata-katain saya jelek kata-katain saya padahal ini dokter Helmy habis minum-minuman keras contoh jadi semuanya harus kita lihat sisinya untuk menanggapi para haters dok jadi ini klasifikasi yang paling berat ini dok tapi itu kalau kita misalnya jadi saya haters dokter bagaimana itu kira-kira yang upload ini sekarang di medsos itu dia pakai akun betulan atau pakai akun palsu dok nah ada beberapa yang menggunakan akun betulan dok karena saya langsung memasuki akunnya jadi saya saya juga kerja senyap ceritanya jadi kan semua dokter-dokter semua teman nakas bukan cuman dokter nakas semuanya memasukkan akun-akun dan meng-capture akun-akun yang menyerang kita lah ceritanya ini bukan cuman haters ini cuman bukan nakas ya kebetulan aja ini masa pandemi kebetulan masa pandemi jadi saya meluruskan bahwa mereka itu menyerang kita nah ada beberapa akun yang betul-betul fake dia betul-betul tidak ada sama sekali jadi pakai akun bodong akun bodong akun bodong ada yang pertama akun bodong banyak yang kedua ada akun yang betul-betul hanya hujatan saya terus hujatan bebencian dan lain-lain semua ada memang akun seperti itu ada akun yang betul-betul ada orangnya nah akun yang ada orangnya ceritanya yang aktif di facebook atau di instagram saya kebetulan dua hari lalu ada yang mengatain dok nakas s.t.t bahasa kasar lah s.t.t.t bahasa kotor jadi saya masukin saya bilang tabe jadi cara saya pendekatan juga tidak bilang kurang hajar kamu ya kamu kenapa kata-katain dokter oh ada beberapa tipe cara pendekatan kepada orang kalau kebetulan saya pendekatannya lebih bagus kita sedikit sedikit lebih tenang untuk menang jadi saya masuk ke akun facebooknya dia jadi laut maduk messenger tidak saya masuk ke wallnya dia jadi komentar-komentar orang saya masuk disitu saya tidak kenal ya saya tidak kenal dia posting yang dijemput paksa jenazah di rumah sakit lebong baji saya komen disitu saya tidak usah sebut namanya orang tersebut saya komen bahwa mohon maaf karena yang disitu semua menghujat itu itu dokter banyak uangnya gini saya bilang mohon maaf untuk masalah administrasi dan uang boleh tanyakan langsung ke pemerintah dokter hanya bekerja walau apapun yang kalian ungkapkan kami tetap bekerja kami tetap bekerja lalu untuk masalah pasien ODP PDP dan positif itu penguburannya saya jelaskan dok disitu penguburannya itu adalah kalau PDP protapnya positif itu bukan aturan saya bukan aturan rumah sakit labuang baji bukan aturan rumah sakit yang lain yang ada di Sulawesi itu adalah aturan kementerian kesehatan dimana itu dilakukan untuk mencegah rantai penularan gitu dok akhirnya di akhir kata saya bilang semoga senantiasa kik sehat sama-sama kik saling mendoakan selama kita pada selama itu komentarku di Facebooknya salah satu yang haters itu dia jawab oh iya dok terima kasih penjelasannya bagaimana itu dok kasus di menado dok ah dia ngomongnya baik langsung dia turun langsung dia turun jadi itu salah satu menghadapinya jadi kita hadapi nih saya hadapi dok saya hadapi 2-3 haters saya masuki dok yang memang bisa terbuka kemarin lagi ada haters yang mengumbar tentang itu kebohongan kalau perawat susah di dalam ruang infection center dan lain-lain ruang isolasi dengan pakai APD akhirnya saya tantang mau gak jadi relawan dia menantang mau saya bilang saya minta nomor kontak dia kasih dok nomor kontak saya cek di cyberpol dah saya cek di kepolisian nomor itu sudah tidak dipakai 2 tahun jadi jangan juga dokter-dokter juga saya minta jangan terlalu cepat untuk percaya apabila ada yang menantang sabar dok sabar ki sabar untuk tenaga kesehatan perawat semuanya apotek dan lain-lain semuanya lah tenaga kesehatan ataupun bagian administrasi semua kita harus sabar kalau memang ada seperti itu jangan lawan dengan fight karena saya rasa itu tidak menyelesaikan masalah buang-buang energi mending kita laporkan ke organisasi profesi atau memang laporkan langsung ke kepolisian tidak ada salahnya kan itulah gunanya kepolisian untuk membantu kita supaya semuanya bisa aman itu untuk para pengujar kebencian yang bisa dimasuki dengan lembut tapi bagaimana dok kalau misalnya sudah diperingati sudah dikasih tahu tetap di ngeyel nah biasanya kita kemarin apalagi ini kita sudah mengumpulkan kami sudah mengumpulkan kebetulan saya di Satgas COVID di Makassar itu kami sudah kami akan mengumpulkan beberapa laporan dari organisasi profesi tentang ujaran-ujaran yang seperti ini haters dan ada yang juga hoax kan itu haters belum tentu benar juga kan nah berupa hoax jadi kita akan mengumpulkan semua bukti dan sudah direspon oleh Bapak Kapolda Sulselbar bahwa silahkan silahkan mengumpulkan bukti melaporkan ke kepolisian semuanya akan diproses nah apabila mereka minta maaf kita maafkan insya Allah kita maafkan Tuhan saja maaf-maaf ya apalagi kita cuma untuk hukum tetap kita jalankan dok jadi tetap jadi walaupun dia sudah tulis di materai 6 ribu sekarang kan trendnya itu klaster 6 ribu jadi iya klaster 6 ribu jadi sudah cuap-cuap di medsos terus banyak mikritikan apa terus dengan gampangnya tulis di kertas selebaran baru minta maaf nama saya ini 6 ribu kayak gampang sekali padahal satu kali dia mengeluarkan haters itu satu dunia sudah dengar adakah pasal-pasalnya itu dok ada untuk yang kemarin yang terakhir yang surat edaran Kapolri itu yang SE 6 10 2015 tentang penanganan untuk ujaran kebencian itu juga sudah diatur Bapak Kapolri Bapak Kapolri surat edarannya tentang bagaimana semua untuk yang online atau yang offline yang berupa dari media online ataupun semuanya itu akan diberi hukuman tapi dimana semua harus mempertimbangkan beberapa hal jadi tidak langsung asal tangkap tentukan namanya kepolisian ada penyidik dan lain-lain jadi tugas kita adalah jika ada seperti itu kita melaporkan sisa tugas dari kepolisian untuk melanjutkan selanjutnya kan kita tahu sendiri di undang-undang ITE sendiri 27 ayat 3 itu mengatakan bahwa apapun yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya itu bahkan sampai di sanksi pidana 6 tahun dan juga denda 1 miliar 6 tahun itu yang paling berat lumayan lah paling berat itu 6 tahun sama denda 1 miliar hukumannya itu cuma gara-gara keti-keti saja ada yang pernah seperti itu kalau misalnya yang berjalan haters-haters di celebrity sudah jalan sudah jalan sudah lama ini cuma haters kembali naik daun oleh karena masa pandemi ditambah lagi banyaknya isu-isu tentang uang jasa medis dan tenaga kesehatan yang enak dan lain-lain jadi dengan sumber apapun semua orang merasa pintar jadi semua orang bisa berpendapat walaupun itu belum tentu benar hati-hati karena ada juga haters yang cerdas kalau haters yang cerdas biasanya haters itu memang mengubar kebencian tapi setelah dilawan oleh orang-orang ada kan yang pro dan ada yang kontra setelah yang melawan itu ada yang pro ada yang kontra dia pintar karena dia mengambil yang paling bagus sehingga sisi positifnya yang diambil itu untuk haters cerdas saya rasa juga kepada tenaga kesehatan ataupun mungkin pemerintah dalam hal ini rumah sakit bisa menyelesaikan seperti ini haters ini karena kan kalau kita mau fight lewat dunia maya itu kelamaan menghabiskan waktu emosi-emosi sedikit kalau hipertensi naik-naik intensita kadang-kadang ansitas juga macam-macam karena sesuatu yang tidak jelas jangan nih mending kalau ada seperti itu kita laporkan ke kepolisian dan saya sudah menyarankan bahwa sekarang memang untuk beban yang berat setelah terbuka tidak lagi ada PSBB contohnya di Sulawesi Selatan masyarakat sudah bebas seperti sekarang inti pertama ya kepada Allah kita saling mendoakan ya yang kedua kita harapkan agar semua tenaga kesehatan apapun karena tenaga kesehatan kan banyak nih semuanya jangan bosan-bosan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat semua kritikan tergantung kita mau arahkan ke positif atau ke negatif kalau ke positif jadikan kritikan itu untuk kita sebagai orang yang tahu menjelaskan dok karena ternyata banyak orang yang tidak tahu saya bisa menjelaskan sedikit contoh-contoh kasus nah contohnya yang dipermasalahkan sekarang adalah kenapa pasien PDP dikebumikan positif itu karena satu tabe saya jelaskan supaya kita nonton semuanya yang pertama itu aturan Kemenkes bahwa untuk memutus rantai penularan sehingga dilakukan seperti itu kalau negatif jadikan bagaimana oke kalau negatif alhamdulillah berarti tidak ada penularan dan yang meninggal pun alhamdulillah aman Mika Sian kalau positif seperti kasus kemarin ada dua tempat Menado dan Sulawesi Selatan itu dua tempat itu pasiennya dijemput paksa di rumah sakit disweb ternyata hasil swabnya positif sekarang yang jemput puluhan orang bagaimana Mika Sian kami bukan marah untuk fight bukan justru kami dari tenaga kesehatan mengedukasikan seperti itu supaya kalian bisa terjaga ternyata juga melawan satu contoh kasus jadi tolong diberikan pengertian nah mungkin juga kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat yang tidak tahu dok kalau misalnya orang yang tahu membaca dan lain oke tapi orang-orang yang tidak tahu harus dijelaskan yang mana ODP yang mana PDP yang mana positif kadang-kadang-kadang mereka juga bertanya bagaimana dokter muji kriteria PDP setelah saya jelaskan dia bertanya oh begitu jadi mereka sebenarnya hanya butuh penjelasan sehingga adanya penjelasan kritik-kritik yang disitu sedikit mereka bisa tahu oh ternyata saya yang salah berikutnya lagi dok yang lagi heboh ini tentang penguburan kenapa semua pasien positif ataupun PDP dikubur di Macanda ada kan namanya penguburan di Sulawesi Selatan namanya Macanda itu untuk khusus untuk COVID kenapa ingat pekuburan itu bukan disiapkan sebelum COVID itu pekuburan itu disiapkan setelah ingat COVID mulai meningkat di Macasar Januari-Februari kalau saya tidak salah sama Maret Januari-Februari meningkat pasien positif COVID dibawalah oleh ambulans contoh ke pemakaman A dimana masyarakat di sekitar pemakaman A pasang badan untuk menolak pemakaman di tempat itu apabila pasiennya positif COVID itu bukan satu kasus berkasus-kasus dan bukan cuma di Sulawesi Selatan di daerah lain juga begitu oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu karena kita semua menolak dikuburkan di tempat pemakaman umum pemerintah Sulawesi Selatan kebetulan Macanda di Kabupaten Goa pekuburan itu disiapkan supaya kita tidak pasang badan untuk dikuburkan di pemakaman dekat rumah mata nah sekarang sekarang adalah Macanda disiapkan eh setelah Macanda disiapkan tidak mau lagi dikubur disitu jadi kita juga sebenarnya dilema kembali kepada masyarakat sendiri bahwa Macanda itu bukan sengaja dibikin untuk bisnis atau untuk apa tidak seperti itu ada sebabnya sehingga Macanda itu dibuat begitu dok jadi pada prinsipnya itu lebih baik kita menganggap pasien itu positif tapi hasilnya negatif daripada kita anggap dia negatif tapi positif itu efeknya malah lebih luas karena penulurannya dok penulurannya kalau misalnya saya positif anda ya contoh saya positif saya sakit orang bilang gampang disembuh kok di isolasi minum obat Alhamdulillah daya tahan tubuh saya bagus saya tidak ada komorbit aman tapi bagaimana dengan rangkaian orang-orang yang bertemu dengan kita satu orang di rumah dua dua orang teman kantor yang ketiga yang teman tak ngopi setiap hari yang keempat organisasi tak apa yang kita datangi setiap hari satu tempat ini 10 orang jadi sudah 40 orang yang kita akan periksa setelah anda dinyatakan positif baiknya kalau di rumah tidak ada orang tua yang komorbit sudah ada kejadian seperti itu anaknya positif mamanya baik-baik saja beberapa hari setelah anaknya positif di isolasi mamanya yang meninggal banyak kejadian bukan karena kita mau mendoakan saya memberitahukan bahwa ada kasus demikian kita saling mendoakan saja kami dari tenaga kesehatan mendoakan semoga semua masyarakat sehat tentu saja tapi karena adanya ini Mr. COVID kita lakukan protokol kesehatan contoh pakai masker hand sanitizer dan ini saya rasa new normal atau apa tidak tidak begitu sebenarnya karena new normal untuk hidup ini sebenarnya sekarang yang terprotak adalah bagaimana caranya hidup sehat dulu kita cuci tangan hanya kalau mau makan sekarang tidak bisa pegang apa-apa cuci tangan jadi memang sekarang kita disuruh untuk diarahkan untuk hidup sehat dulu kita minum vitamin kalau mau flu tambah boster vitamin sekarang tidak diusahakan tiap hari ada vitamin dipaksa makan buah karena supaya imunnya bagus jadi sebenarnya arahnya untuk hidup sehat bukan untuk memaksakan sesuatu yang susah nafas kayak ini ya ya oke tapi itulah jalan supaya kita sehat dan bisa terhindar dari Mr. COVID jadi ini COVID ini adalah musuh kita bersama harusnya kita saling bahu-bahu kompak bukanlah mencari masalah mencari musuh apalagi dengan yang ini hujan kebencian yang mudah-mudahan bisa terjadi ada saling konektivitas antara tenaga kesehatan pemerintah sama masyarakat ya betul jadi apa harapannya dokter ini sebagai penutup dok harapan saya karena kalau mau dibati-bati haters tidak ada habisnya dok dan teman-teman saudara kakak adik yang yang memang di garda utama bekerja kita bekerja saja ikhlas insya Allah kita bekerja jaga kesehatan tak semua untuk tenaga kesehatan dan saya harapkan kepada masyarakat yang mungkin sempat melihat acara kita pagi ini video ini bisa mungkin sedikit cooling down bahwa memang kita harus menerapkan protokol kesehatan karena Mr. Covid ini bukan sesuatu yang katanya ini cuman konspirasi nah kalau konspirasi saya mendata ya 22 April sorry 22 Maret itu cuman 500 pasien 22 April sudah 7 ribu dok 500 ke 7 ribu 22 Mei itu sudah 22 ribu ini bukan main-main 507 ribu 22 ribu ini anubarang ada ini ada ini entah nanti saya menunggu ini 22 Juni karena saya kebetulan simpan datanya per tanggal 22 supaya saya tahu kenaikannya berapa dan itu saya posting kembali bukan untuk menakut-nakuti masyarakat bukan ini sebagai peringatan bahwa hati-hati karena virus Covid betul-betul ada itu saja dok oke baik dokter Muji terima kasih banyak atas penjelasannya terus wawasannya yang ditambah pada kesempatan kali ini jadi buat semua teman-teman ya kalau ada misalnya ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terus kalau Anda suka dengan channel ini untuk mengembangkannya jangan lupa untuk like komen share dan subscribe baik sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih atas perhatiannya bila itu Fikol Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan Indonesia kembali normal terima kasih atas perhatiannya